Melalui Kasubak Bin Kejaksaan Negeri Bontang, Luter Tebuna, menyebutkan panitia lelang tujuh unit hasil barang rampasan dengan tindak pedana narkoba sudah dilimpahkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bontang. Ia menjelaskan berkas dari kejaksaan sudah dinyatakan lengkap sehingga dikeluarkan BA21A, yaitu surat berita acara penyerahan tanggung jawab atas barang rampasan. Dari polisi ke kejaksaan lalu diproses di pengadilan dengan penuntutan persidangan. Kalau berkas masuk kejaksaan sudah dinyatakan lengkap, ke luar LAB21, polisi menyerahkan tersangkaran bawa bukti kejaksaan. Baru kejaksaan melibatkan pengadilan melalui proses penuntutan. Persidangan, setelah persidangan baru proses penuntutan. Nah disitu nanti terjadi nanti apakah itu barang yang dirampas dari negara atau dikembalikan. Oh gitu, pokoknya dikembalikan. Iya. Nanti dari pengadilan kalau dirampas negara, ya kembali ke sini. Kembalikan kejaksaan, nanti kejaksaan barangnya ditaruh di belakang. Proses penuntutan. Nanti diproses. Nah, dari bidang tidur ke sini. Di sini yang kita melakukan asfiltrasi melalui proses penentuan, pengecekan fisik. Setelah fisik dari perhubungan, masuk ke limit melalui perindakob. Perindakob melalui samsat. Setelah itu kembali ke sini. Setelah kembali, kita membuat surat perintah untuk melakukan proses lelang. Kejari mengeluarkan surat perintah untuk melakukan proses lelang. Setelah itu kita bawa ke kantor lelang untuk diperifikasi. Kalau barang itu sudah dilantarkan lengkap, kantor lelang mengeluarkan waktu, tanggal penentuan hari lelang. Tadi pengen katakan di kantor lelang. Tanggal sekian lelangnya. Ditambahkan luter, ada pun ketujuh unit barang rampasan yang akan dilelang tersebut. Yang pertama, berdasarkan putusan pengadilan negeri Bontang. Yakni, satu unit sopeda motor merek NEX nomor polisi KT3491. Dengan harga limit Rp 970.000, dengan uang jaminan lelang Rp 370.000. Dua, putusan pengadilan negeri Bontang. Berupa satu unit motor Yamaha Mio. Dengan nomor polisi KT2404. Harga limit Rp 4.440.000, dengan uang jaminan lelang. Yakni Rp 1.440.000. Yang ketiga, putusan pengadilan negeri Bontang. Berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha. Dengan nomor polisi KT6320. Harga limit Rp 994.500, dengan uang jaminan lelang Rp 394.500. Yang keempat, putusan pengadilan negeri Bontang. Berupa satu unit mobil Senia. Dengan nomor polisi KT1452. Harga limit Rp 31.370.200, dengan uang jaminan lelang Rp 11.370.200. Yang kelima, putusan pengadilan negeri Bontang. Berupa satu unit mobil Kijang Innova. Dengan nomor polisi KT1945DS. Harga limit Rp 74.250.000, dengan uang jaminan lelang Rp 34.250.000. Yang keenam, putusan pengadilan negeri Bontang. Berupa satu unit mobil Avanza. Dengan nomor polisi KT1187DP. Harga limit Rp 82.200.000, dengan uang jaminan lelang Rp 32.200.000. Dan yang terakhir, putusan pengadilan negeri Bontang. Berupa satu unit sepeda motor merek Honda. Dengan nomor polisi KT7015AH. Harga limit Rp 1.753.180, dengan uang jaminan lelang Rp 753.180. Demikian, Aris Muartakan.